Alhamdulillahirrahmanirrahim melanjutkan keterangan tentang refleksi daripada hati yang sudah kepancaran iman ini ada yang penting 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 hatimu kuwi enek nur iman apa bu? belum kalau tandanya ini maka yuk kita deteksi sendiri-sendiri pertama hatinya yang sudah kenek nur iman akan terefleksi menjadi sebuah gerakan badan yakni orangnya sabar sabar kuat gak mudah emosi bijak menentungkan langkah itu pas kadang ya butuh tegas kadang ya butuh lentur kadang ya butuh itu bijak syukur semuanya dianggap anugerah bagi orang makrifat itu nekmat nikmat dan cobaan sama-sama menjadi pintu untuk bertemu Allah sama-sama menjadi pintu untuk bertemu Allah bagi orang yang buta hatinya nikmat dan cobaan itu sama sama-sama menjadi penghalang untuk bertemu Allah lah orang di tengah-tengah itu itu ya kadang lalai kadang bertemu dan dengan nikmatnya melihat Allah kadang ya malah lalai lupa terus selanjutnya yakni orangnya punya hauf dan rojak bagaikan apa ini sayapnya burung antara hauf dan rojak hauf itu takut kepada Allah sehingga mau menambah dosa itu sudah rumoso perasaannya aduh penuh dosa saya sudah tidak kekitung dosa saya sudah tidak kekitung dosa saya itu terus itu terus tapi dibuat tergi harapan Allah maha memaafkan Allah maha mengampuni sehingga dia ke dosa tidak berani betul untuk sebuah aksi untuk sebuah terobosan untuk sebuah rencana besar dia berani ini orang yang betul-betul hebat jadi untuk kejelekan dia itu sangat takut tapi untuk sebuah aksi atau terobosan cita-cita yang menurut dia benar dia berani betul kenapa Allah pasti menolong ada kelirunya Allah pasti memaafkan itu namanya rojaknya besar kaufnya juga besar tapi kalau orang yang sebaliknya tidak punya tidak punya tidak punya rasa takut yang dosa berani mengenteng bahaya itu bahaya tidak punya rojak orangnya tidak punya harapan hidup hidup hidupnya dijalani dengan sumpek hidupnya tidak ada enak itu sumpek ada seorang tiga kuli ada tiga orang kuli tiga kuli yang yang baik satunya ditanya pak lagi ngapain kamu tidak lihat saya ini sudah hidup tidak enak sumpek terpaksa saya ini menjadi kuli orang model ini susah salah pancet jadi kuli terpaksa tidak pernah menikmati kayak budek orang ini mau lanjut males tidak lanjut mau ngapain santri jangan sampai yang kayak gini mau lanjut males tidak kuat kayak mau mau pray terus ngapain waduh ini ini santri-santri kemeng ini yang kedua tambah garang pak samian lagi ngapain kau buta ya orang saya capek-capek keringat kusung-kusung material ini kok masih ditanya saya nanya-nanya ngamuk ini ngamuk yang satu sama pas nyekrop serak serak muduk luluh material pak samian lagi ngapain saya sedang membangun gedung besar samian apa juraganya bukan samian apa manajernya bukan saya sedang membangun gedung besar ini nanti kalau berhasil saya punya saya punya prasasti saya punya kenangan saya pernah terlibat dalam pembangunannya doakan berhasil ya optimis terus walaupun dia termasuk kalangan terkecil tapi optimis optimis saya bagian dari kebaikan saya bagian dari kemuliaan hidupnya enak optimis positif tidak berat dan penuh dengan harapan sukses saya ingin menjadi orang hebat saya sukses saya ingin masih masuk dalam bagian pejuang-pejuang pesantren enjoy ini tenang itu namanya rojak mus ridho ridho terus apa-apa dijalani dengan ridho selalu ridho sehingga diridho ya Allah itu namanya nafsunya nafsu mutmainnah jiwa ini tenang ridho ya lah orang kabus enak saya meresak ini gak enak tidak ada yang di dunia ini kecuali telah ditakdir Allah tidak ada sakta keliwar di alam semesta ini kecuali telah menjadi keputusannya kenapa kita masih galau kenapa kita masih keciut nyali jalan ridho saja siapa kata Allah terus takwa kona asahok sudah pecepatan takwa orangnya itu selalu takwa apa dalam arti menjauhi larangan sekuatnya melakukan perintah sekuatnya jadi masih tepat di jalan kalau belum duha selalu mengistimewakan duha itu takwa itu sunah itu takwa sunah itu takwa kalau menurut saya bahkan takwa yang paling menonjol itu ketika sunah sudah baik kenapa tak kewajiban kok sudah dilakukan itu berarti takwa yang ter baik hatinya betul-betul iling Allah oh aku rung duha oh tajud kobliah bakdiyah itu malah takwa yang baik kalau sudah begitu kalau sunah itu kau lakukan berarti takwa yang baik berarti sampai siap-siap akan mendapatkan makroja mendapatkan jalan keluar dari Allah siap-siap diberikan rejeki dari jalan yang tidak disangka disangka bang pernah sholat duha bang jam berapa gak tahu sholat duha bang tanya mas ulum apa mas sholat duha sholat duha itu pokoknya waktu ini bang sekitar setengah tujuh pagi sampai jam sebelas siang dua rokaat disini bisa di kamar bisa sholat duha Allah barong rokaat salam sholat duha itu bang ada boleh empat salaman boleh kau ambil tiga salaman boleh kau ambil dua salaman boleh kau ambil dua salaman satu salam berarti delapan rokaat kalau tiga salam berarti enam rokaat dua salam berarti empat rokaat satu salam berarti dua rokaat laku ini bang ya duha itu sunah sunah itu takwa yang baik untuk mengesprasikan takwa itu sunah berarti sudah teman sudah tenanan sudah sungguh-sungguh sampai duha-duhanya tidak pedut takwa tenan takwamu dengan sunah-sunah yang baik maka kau siap-siaplah mendapatkan jalan keluar dari seluruh urusamu dengan sukses dan menyenangkan dan siap-siaplah mendapat rezeki yang tidak disangka disangka ya duhai tapi kalau sunahnya males duha begah tahajud emoh kubliah baktiyah orang wajibnya kepeksan jamaknya saking diceplesi itu ya nah jamaknya takut diceples aduh itu namanya hidup enggan mati pun tak mau orang-orang orang-orang tidak sumpek orang-orang hidupnya dijalani dengan masalah tak ruwet aduh aduh kamu kuleh dayah kamu kuleh dayah kamu kuleh dayah minggu kuleh dayah min robal alamin rido kureh dijalani dengan rido enjoy takwa konah nerimo 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 yang pandum sepi yang pamrih nerimo yang pandum sepi yang pamrih nerimo yang pandum melakukan sesuatu untuk Allah tanpa ada tendensi pengen dididik ketika diberikan Allah kita nerimo dengan lapang hati sahok loman dermawan senang memberi dia tidak berat berat memberi senang berbagi mental mental kaya masih gungduwe masih miskin kalau mentalnya sudah mental kaya insya Allah sebentar lagi kaya tapi masih kaya walaupun kaya kalau mental yang mental miskin orangnya rakus pelit maka sebentar lagi dia akan miskin kalau mental kaya itu tidak punya apa-apa kadang punya hutang tapi tetap enjoy saja saya masih butuh ini saya masih mau buat ini sebentar lagi saya begini miskin tapi kalau mental kaya bangun ini untuk masjid untuk madrasa untuk pondok yatim tidak punya tiap hari saya juga tidak punya kalau nunggu kaya malah tidak sudah sudah tidak punya hutang sampai mati mungkin tidak sudah tidak sudah 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 punya duit sudah punya duit masih kaya dikasih dikasih jadi mental miskin tidak gaya ditumpuk-tumpuk eh ragu sih mental miskin mengetahui semua anugerah itu milih Allah semua anugerah itu dari Allah dibuat untuk mencari Allah baik tepat nyeneng baik tepat nyusah itu aslinya kescintaan Allah pada kita selalu khusnudon berbaik sangka kepada Allah Allah pasti menyiapkan hikmah yang baik disini Allah pasti menyiapkan sesuatu yang besar Allah pasti memberikan jalan keluar wispok ya khusnudon paling ini kalau dapat masalah ini paling kesalahan saya Allah memberikan ini supaya saya diampuni dosanya Allah memberikan ini supaya mengurangi siksa saya di akhirat terus khusnudon khusnul khuluk akhlaknya baik baik hablu minallah kepada Allah baik hablu minanas kepada manusia baik hati-hati ini tidak karep hatinya tidak karep sendiri tidak keras kepala tidak keras hati khusnul khuluk khusnul ma'asyarah serawungan dengan teman baik dengan orang tua baik dengan guru baik itu tidak menang-menangan tidak karep PDW sidik sungguh ya tuhu sungguh ini yang penting sungguh ini yang penting tidak ada orang sukses yang tidak memiliki sifat sungguh-sungguh pokoknya berat kayak apa dia optimis dia selalu bersungguh-sungguh kalau males gelendang-gelendeng kadang setelah itu ambrol kadang kayak setelah itu ngelior apa itu sungguh terus gunung semero itu kau akan masuk dan naik di atas tidak mungkin tanpa harus kesungguhan tidak mungkin lewat mana wah terjal pak turun yang sana waduh licin pak turun yang sana waduh banyak liku-likunya pak turun lewat sana waduh banyak durinya turun ya sudah disitu aja jangan ke gunung semero tidur di kasur saja tapi kalau di jalan ini gagal terus lama-lama nyam nyampe sungguh sungguh aku belum bisa pak belajar baca koran belum belajar belajar tidak punya kesungguhan ikhlas ya Allah muka-muka ikhlas muka-muka ikhlas muka-muka ikhlas sirun minasurillah ikhlas itu siri dari sirinya Allah tidak ngerti ikhlas itu ya orang yang khawatir tidak ikhlas itu malah ikhlas ikhlas itu orang yang bertanya saya itu ikhlas apa tidak itu malah yang ikhlas kadang melakukan sampai tidak menyangka tapi Allah malah memberikan dari itu wul wul berusaha terus sampai tidak kepingin berhasil ternyata malah itu yang berhasil termasuk ilmu untuk mengetahui hakikat daripada kondisi-kondisi tadi definisi-definisi tadi sebab-sebab untuk mencapai itu tadi untuk bisa dihasilkan untuk bisa membuahkan dan mengetahui tanda-tandanya terus mengobati kelemahan-kelemahan penurunan-penurunan aku mulai gak semangat langsung diobati kak aku mulai males diobati harus deteksi kak aku jama aku kok malah sering portal langsung sadar aku apalanku kok malah sering males langsung sadar terus kok malah ada kejenuhan langsung diobati kok malah ada kejenuhan langsung aku malah seneng ini kok malah seneng gak baik ya langsung diobati itu mulai menapak ilmu akhirat karena hati yang main deteksi hati terus aku moga jadi ilmu yang manfaat Al-Fatihah terima kasih Terima kasih.